What's up guys, back again with me Enrico on channel, make a double star, and for this video tutorial android ke 32 yaitu bikin Vector Sebenernya gue masih newbie, maksudnya masih rada-rada ga terlalu bisa, dan kalian bisa melihat foto-foto yang udah gue edit berikut And masih agak ga terlalu bagus kan But gue tau cara simpelnya gimana, kalian harus punya dua aplikasi dulu, yaitu Pixel Pro dan Autodesk Sketchbook Terus Snapset gimana bang? Snapset itu buat efek aja untuk terakhir biar agak detail dikit, maksudnya agak bagus gitu ya carahannya dan agak nyatu sama kolor Yang terpenting itu adalah Sketchbook dan Pixel Pro kita ngambil buat portrait, itu namanya gue lupa So, let's begin! Okay, pertama-tama kita masuk ke PC Pro, kita pilih foto yang akan kita edit mukanya So, disini gue bakalan pake foto Gue bakalan pake foto adek gue, dan disini maksimum Ambil yang maksimum guys, biar lebih detail gitu So, next kita pilih posterize ini So, next kita pilih posterize ini Dan sesuaikan Gue akan ngambil Gue akan ngambil Ini Yep Kalian lihat detailnya, karena yang detail ini misalnya ada putih Dan ini yang akan kita coret gitu dengan warna Dan kita menjadikannya Dan kita menjadikannya Ya, semakin vector gitu So, kentang dan langsung aja kita save Setelah kita save, kita masuk ke auto, ada Sketchbook Dan langsung aja disini pilih Ini yang ada atas terus New Sketch Dan paling atas aja 720x1280 Eh, banyak dari kalian mungkin itu gak bisa ditambah Sketch Gue pikir itu karena Pake image yang lebih besar Ketibang 720x1280 Kalau lebih besar Layarnya gak bisa banyak So, ambil yang ini aja Terus kita import foto yang tadi Disini kita import 2 foto Yaitu foto original sama foto yang kita edit di pixie pro tadi Oke And next Kita tambah layer Di atas foto yang tadi Terus kita pilih pencil Eh, gue pake pencil ini aja Terus kecilan aja Sampai abis Sampai size yang gak bisa diturunin lagi Yaitu 0,5 Dan kita gambar Ininya kita transparin dulu Ya, sekitar seginilah Terus kita ikutin aja Ingat layar yang di atas ya Jangan gabung sama layar yang foto nya Disini kita gambar Eh, ini bakalan gue percepat Karena bakalan lama Sampai jumpa Sampai jumpa Hai selanjutnya kita lihat dulu yaps dan selanjutnya kita pilih warna disini ini gue cariin aja kita tambah layar lagi di bawah yang layar ini antara dua ini tampilan di tengah terus untuk skin kalian bisa lihatnya disini disini nih 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 terus ini di ujung ini terus untuk warna kulit gue pakai yang ini terserah kalian mau yang mana gua pakai ini terus kita coret-coret aja dan untuk bagian yang keluar itu ya tinggal dihapus aja hapus lagi oke untuk next kita bikin ininya lagi gue nggak tahu namanya apa ini di-hide aja kita tambah terus warnanya itu ini kita mundurin yang B ini blacknya ini sebelumnya kalau kalian baru install sketchbook tampilannya itu kayak gini dan kalian tekan panah ini terus ke HSB ini HSB oke dan belaknya kurangin dari 89 kita jadikan 89 kita jadikan ya 83 ya terserah kalian minatnya kayak gimana dan coret aja bagian yang karena tadi yang warna tadi kita fokusnya ke warna ini nih yang gua coret itu dan ini kita akan fokusnya ke warna yang sebelumnya yaitu warna ini ya bonito juga ya 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 selamat menikmati kita mundur lagi ke warna sebelumnya dan kita ditambah lagi dan warnanya itu kita turunin lagi blacknya ke 7-8 cukup lah so mainnya itu kayak gini doang sih sebenarnya oke jadi itu kayak gini guys masih belum kita tambah layar lagi kita pilih warna yang sebelumnya lagi yang mundur lagi karena masih ada lagi tuh judul lah ini yaps oke dan untuk sisanya kita rapin aja gue lupa bikin matanya terus kita bikin mata gue pakai patokan yang foto original aja biar lebih kelihatan agak susah sih guys karena pakai tangan tuh agak susah apalagi nyeter soalnya tergantung handphonenya kalau handphonenya besar sih layarnya enak oh my god ah gak bulat tuh kita coba lihat oke susah bikin bulat bibir kita ambil dari tengahnya aja terus hidung kita kayak gini dia ambil disini sama ini kok kayak fill oke lanjut kita bikin ya ininya tadi kan ada yang ketinggalan gitu terus kita color ini color selection ini dengan tahan kalau kalian masih belum bisa dengan nahan ini muncul kayak panah gitu kalian tekan ini paling ujung atas ini terus preference tekan tab hopper color pickernya ini dicentangin sebelumnya belum dicentang kalau baru install sketchbooknya oke kalau itu tahan kita naikin dari 89 ke 92 oke kita tambah layar baru lagi untuk warna yang ini kurang besar sebenarnya kalau mau cepat sih kayak gini caranya guys biar gak perlu ya gak perlu yang namanya apa tadi itu coret-coret caranya itu masih ada ini kalian tekan ini penggaris terus spiel tapi gak rata sih ya gitar coret-coret juga sih sedikit ya memang coret banyak kayak tadi selamat menikmati kita bisa lihat hasilnya lagi terus ini masih ada ketinggalan yang lanjut lagi warna yang ini terakhir kita naikin aja naikin lagi 92 ke 95 oke dan ambil warna itu tadi caranya kayak gini aja karena udah kita bikin kan seleksi ini gak kena ternyata guys yaudah kayak gini kita ya manualnya tadi lagi emang disitu sih emang disitu ya oh ya oh ya dan ada beberapa yang yang ketinggalan seperti itu yang di bawah mulut saya oke yaps kita open semuanya kita dan jadinya udah sampai ya kayak gitulah dan semuanya kalian perlu ratakan aja dan ini juga di biar nggak terlalu langsung kita merge aja terlalu banyak layer oke dan ini kalian ratakan semua yang ya yang ada ketinggalan dan kita hapus bagian matanya yang di dalamnya aja guys terus tambah layer dan terletakkan di bawah wajah yang tadi kita gambar deh karena matanya itu warna putih ininya kita warna putih oke sini gua bakal pakai mata warna ya kayak biru yaps terlalu ini gua ambil ini yaps apa ini namanya gue lupa kalian bisa liat kayak gini dan kurangin lagi ya kayak gini lah terus untuk ini gue pake kurangin terus pake tuh ini apa istinya ya ini lah kita pesen dengan tambahin ini dia oke its kok kayak creepy ya oke gue gak terlalu bisa soal mata dan lain kita bikin seperti refleksinya dengan warna putih oke selanjut lagi bikin yang itu ini tadi gelap-gelapnya oke like that so ini tambah juga warna coba gue gak terlalu bisa soal mata ini kita hapus yang keluar ini so sekarang kita tambahin lubang hidungnya ini so bibir tambah tambah lagi warna bibir gue ambil yang ini ya apa sih oh gak 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 ya kita pake yang original aja jadi dulu keemat jadi ini ini yang ini 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 terus tambah lagi layarnya di atas bibir tadi kita hide ini terus ini kurangin lagi 78 73 bagiannya kita pake yang prostrate untuk bagian yang ini yang kita tarangin dari yang pertama tadi munculin dulu kurangin dikit 78 ke 82 kita yang ini ini yang agak putih dari yang sebelumnya gitu guys dengan dan Oh ada lagi ya tadi yang putih naikkan oke dan tadi masih ada yang perlu digelapin lagi jadinya tuh seperti inilah dong hahaha untuk sekitarnya dah untuk misalnya kayak baju itu baju dia baju kan kayak ingin jilbab tip-a-jilbab ya kalian bisa nambahin sama aja sih jadinya kayak gini gua disini pakai warna biru ini buat jilbab ya kalau kalian terserah kan kan gambarnya enggak tahu gua bukan gambar apa kalau yang dibawah ya dibawah dari muka itu biar ya sebaik kalau kita apa uskini enggak kena mukanya biar kita sembarangan kayak gini loh dan untuk sedosnya itu ya kayak gitu tadi juga ya semua itu sama gue cuman nggak bisa bikin alis alis nyanyi masih belum bikin anjir gua nggak bisa bikin alis gua nggak bisa bikin alis mata juga belum mata gitu kita bisa kurangkan bisa kalau kita ikutin alurnya kayak tadi nah caranya ini kita matiin aja matiin ups salah yang dibawahnya kita pakai warna kurangin yaps coret yang warna lebih gelap dari yang kita ya dari yang diatas gitu yang kalian bisa improvisasi lagi kalian bisa nambahin lagi kayak gini misalnya ini mau ditarangin digelapin lagi buat sedosnya itu ini kurangin lagi ya taruh aja disininya nyatuh kayak gini nggak perlu ngikutin post-revis yang ya foto yang tadi itu improvisasi aja sendiri buat menggambarnya kayak gimana gitu gak gimana aqui selamat menikmati 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 selamat menikmati